Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia Selamat pagi, siang, sore, malam Sobat PPI di seluruh dunia Hai hai, jadi di acara Selamat Pagi ini Sobat CRB Mo akan nemenin Sobat PPI selama kurang lebih 3 jam ke depan di acara Selamat Pagi Walaupun ini namanya acara Selamat Pagi Mungkin Sobat PPI ada yang belajar lagi malam, mau tidur, mau istirahat, ataupun lagi di perjalanan Oke, menyesuaikan saja Menyiarkan langsung dari Bandung, Indonesia di pagi hari yang cerah ini Sobat CRB Mo ada apa sih yang lagi rame-rame di Indonesia di pagi yang cerah ini Teman-temannya B Mo lagi ngomongin atau lagi update-update nih tentang Coldplay Si Coldplay ini baru aja melaksanakan tour Baru aja lewat nih 31 Maret dan 1 April kemarin Sebuah konser A Head Full of Dreams Tour Langkaian A Head Full of Dreams Tour yang pertama di Asia Di National Stadiumnya Singapura di tanggal 31 Maret dan 1 April kemarin Walaupun sebenarnya A Head Full of Dreams Tournya ini gak nyampe ke Indonesia Tapi hype-nya nyampe banget ke Indonesia Jadi Buat teman-teman Sobat PPI yang belum tahu Coldplay ini mengadakan sebuah tour yang namanya A Head Full of Dreams Yang di tahun 2016 kemarin sukses banget dan tahun ini ada tournya lagi Di Asia sendiri A Head Full of Dreams Tour ini dilakukan Di Singapura, Filipina, Thailand, Taiwan, Korea, dan Jepang Jadi band yang digawangi oleh Chris Martin, Johnny Buckland, dan kawan-kawan ini bisa langsung disaksikan teman-teman di Asia di tahun 2017 ini Buat teman-teman Sobat PPI yang mungkin berada kuliahnya kebetulan di kota-kota yang disambangi sama Coldplay ini beruntung banget Langsung aja mungkin bisa beli tiketnya Atau mungkin udah habis ya Nyari orang yang mau jual tiketnya karena terburu-buru beli tiket Terus habis itu eh gak bisa Banyak banget yang terjadinya seperti itu Mungkin di segmen berikutnya Sobat Ciar Bibo bakal ngasih tau nih tips and trick merencanakan sesuatu Supaya hal-hal yang kayak gini nih yang membuat kerugian juga ya Menjual tiket yang sebenernya udah dibeli Atau jangan beli dulu sebelum perencanakan semuanya Ada tuh yang kayak Aduh ini beli dulu beli dulu Eh ternyata pada saat hari itu Wisu udah gimana dong Gak bisa kan ya kan Kepanser Coldplay Nah sebenernya Coldplay ini adalah salah satu band yang Sudah kawakan juga Sudah sejak album pertamanya Ada di tahun 2000 Album Parashats Dan terakhir ada album A Head Full of Dreams Di tahun 2015 Ini yang sudah merambah ke musik elektronik juga Buat teman-teman Sobat PPI yang suka dengerin musik EDM mungkin Atau musik-musik great pop Inggris Seperti itu Masuk banget sih sama musiknya si Coldplay ini Dan sebenernya Sobat CR Bimo juga berharap Coldplay ini bisa dong sekali-sekali konser di Indonesia Mungkin sebenernya ada beberapa ya alasan Kenapa si Coldplay ini gak bisa konser di Indonesia Mungkin semasalah keamanan Masalah tempat yang kurang memadai dan sebagainya Tapi let's hope it Mari kita berharap Itu yang terbaik lah Buat Indonesia Buat para penggemar Coldplay di Indonesia Yang gak bisa nonton secara langsung Karena harus beli tiket dulu Beli akun resident Segala macam Atau waktunya gak sempat Tapi Untuk darin lagu Coldplay Pasti sempat Karena Ada semua lagu dari Coldplay A Sky Full of Stars Langsung Sobat CR Bimo puterin Sekarang Here we go Cause you're a sky Cause you're a sky full of stars I'm gonna give